Heho Pop Gengs! Di dunia internet ada yang disebut peretas atau hacker. Sebutan untuk pelaku hacking atau peretasan jaringan untuk mengakses data, informasi, dokumen atau sekedar merusak sistem jaringan. Rata-rata mereka ini menggunakan nama samaran saat bergerak. Masih hangat kan tentang Biorka yang sejak bulan Agustus 2022 lalu melakukan pembobolan situs pemerintahan, mencuri data warga lalu diperjualbelikan. Tapi kita lupakan sejenak tentang Biorka, karena banyak loh hacker yang aksinya jauh melebihi Biorka, hingga ditakuti dunia. Yang paling terkenal adalah Anonymous, yang mengakses komputer pemerintahan Amerika Serikat di hampir semua lembaga. Mencuri informasi sensitif. Mereka ini adalah gabungan dari para hacktivist atau pengguna forum internet. Tidak berbentuk organisasi, hanya kumpulan peretas-peretas yang datang dari berbagai forum. Makanya, banyak yang mengatakan Anonymous ini bisa siapa aja. Tapi untuk menjadi bagian dari operasi mereka pun tidak gampang. Mereka menggunakan jaringan yang sangat acak dengan sel-sel terputus, membuat mereka gak bisa terlacak hingga hari ini. Email akan berganti alamat setiap 2 hingga 3 menit. Mereka ini selalu hilang sebelum portal loop terbuka sempurna, dengan hanya meninggalkan jejak digital yang tak berarti. Saat muncul di layar, mereka ini biasanya menggunakan topeng Guy Fawkes dengan semboy yang terkenal mereka. We are anonymous, we are legend, we do not forgive, we do not forget, expect us. Cikal bakal, Anonymous ini bisa ditelusuri sejak tahun 2003 dari forum internet bernama 4chan. Awalnya, untuk bersenang-senang, mereka lantas menjadi begitu serius. Mobilisasi serangan dan misi anonymous ini bisa datang melalui wadah dan forum apa aja. Mereka bekerja sendiri-sendiri, tidak ada instruksi satu arah. Yang menyatukan mereka ini hanyalah prinsip kebebasan berinternet, menentang sensor internet dan pengawasan online oleh pemerintah. Pada tahun 2011 hingga 2012, Amerika Serikat mengeluarkan Undang-Undang Pemberhentian Pembajakan Online, yang dikenal dengan istilah Stop All Piracy Act. Undang-Undang menurunkan FBI untuk melakukan penyisiran terhadap server-server, seperti Mega Upload, File Sonic, dan Media Fire. Setelah Mega Upload ditutup, mereka bergerak dan berhasil melumpuhkan situs-situs yang berkontribusi terhadap penutupan, seperti Departemen Kehakiman Amerika Serikat, FBI, dan Motion Picture Association of America. Sebelumnya pada tahun 2009, Pirate Bay bermasalah dengan hak cipta. Anonymous melancarkan serangan terhadap International Federation of the Phonographic Industry atau IFTI. Padahal baru setahun sebelumnya mereka melakukan serangan cyber besar-besaran, melumpuhkan 40 situs yang mengandung pornografi anak, situs pengikut agama saintologi, dan mengumbar data-data pribadi pejabat Israel saat terjadi serangan brutal ke Palestina. Setiap serangan yang mereka lakukan biasanya menandai protes mereka terhadap sesuatu hal. Biasanya ditampilkan dalam teks singkat di depan layar situs sasaran. Atau di berbagai forum. Salah satunya adalah https whyweprotes.net. Seperti saat mereka menentang aksi ISIS, mereka menyerang situs-situs ISIS, menutup akun-akun yang berafiliasi dengan organisasi itu. Ikut bergerak di kampanye Black Lives Matter, gerakan Arab Spring, dan menyerang berbagai negara yang melanggar prinsip berinternet mereka. Juga serangkaian serangan terhadap situs-situs Rusia saat negara itu melakukan invasi ke Ukraina. Satu lagi peretas yang terkenal, Sandworm. Diduga adalah orang Rusia yang melakukan serangkaian serangan ke situs dan jaringan beberapa negara. Desember 2015, grup ini menyerang jaringan listrik Ukraina. Tahun 2017, kembali melakukan serangan cyber menggunakan malware NotPetya. Di tahun yang sama, berbagai gangguan dilakukannya pada pemilihan Presiden Perancis. Setahun kemudian, mereka melakukan serangan cyber saat pembukaan Olimpiade Musim Dingin di Korea Selatan. Februari 2022, mereka merilis malware yang mirip dengan VPN Filter yang memungkinkan Bonnet untuk dibangun. Nah, Bonnet ini adalah serangkaian perangkat yang terhubung ke internet yang bisa melakukan serangan di DOS. Yang merugikan jaringan global di sekitar 143 triliun rupiah. April 2022, mereka mencoba melakukan pemadaman di Ukraina. Selain aktif menyerang situs pemerintahan dan bank Ukraina, Sandworm juga menghasilkan kekacauan pada situs pemerintahan Amerika Serikat dan Inggris. Peretas ini disebut sebagai peretas paling berbahaya dan paling mahal. Ada lima nama perwira Rusia yang didakwa pada tahun 2020 sebagai anggota jaringan peretas ini. Namun sayang sekali, mereka belum bisa ditangkap sampai pemerintah Amerika Serikat menawarkan duit sekitar 144 miliar rupiah untuk siapa saja yang bisa menemukan peretas-peretas ini. Ada juga hacker yang fokus meretas pusat keuangan, mencuri dari bank-bank, karbenak, kelompok peretas sistem perbankan yang mencuri dari bank-bank Kazakhstan. Antara rentang waktu 2016 hingga 2017 dengan hasil mencapai 4,6 juta USD atau sekitar 69 miliar rupiah lebih. Pertama kali beroperasi di tahun 2013 dan pada tahun 2015, mereka ini sudah membobol lebih dari 100 bank di 40 negara di seluruh dunia dengan curian lebih dari 1 miliar USD atau sekitar 15 triliun rupiah. Anggota pertama ditangkap di bulan Maret 2018. Anggota kedua dan ketiga ditangkap 6 bulan kemudian di Jerman dan di Ukraina. Semuanya diekstradisi ke Amerika Serikat untuk menerima dakwaan. Gak lama setelah itu, mereka pun terpecah menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil, namun tetap menargetkan sektor keuangan negara. Mereka ini difonis bulan April 2021, yang paling tinggi adalah fonis 10 tahun. Bulan Juni, anggota keempat, lima, dan enam ditangkap dan didakwa di tahun yang sama. Ah, ada satu kelompok hacker yang bermoto menertawakan sistem keamanan Anda. Nama mereka adalah Lulzak, juga diambil dari kata LOL, bahasa chatting kepanjangan dari Loving Out Loud atau Tertawa Terbahak-bahak. Logonya aja konyol seperti ini nih. Nama, logo, dan motonya seperti main-main, tapi targetnya nggak main-main. Fox.com, X-Factor, Sony, Nintendo, CIA, sampai FBI. Pertama kali dikenal publik dunia maya pada tahun 2011 saat menyerang Fox.com, meretas data pribadi sampai profile link-in karyawannya. Gak lama setelah itu, mereka membocorkan database 73.000 kontestan X-Factor. Juni 2011, salah satu dari mereka ini ditangkap. Sabu atau Hector Monsegur, pria kelahiran 1983, menghadapi hukuman 124 tahun. Ia akhirnya setuju bekerja sama dengan FBI dengan tetap menjadi sabu, dengan menelusuri enam anggota lainnya. Dari informasinya juga lah, diketahui bahwa mereka sempat berafiliasi bebas dengan Anonymous. Diketahui bulan Mei 2011, mereka mulai melakukan peretasan, yang artinya cuma sebulan aja sebelum salah satu dari mereka ini ke tracking. Dan yang lain naas, karena sabu jadi cepu. Kelompok hacker bernama Millworm adalah salah satu kelompok yang bergerak dengan tujuan yang jelas. Tahun 1998, mereka menyerang sistem keamanan fasilitas nuklir utama milik India, yakni Baba Atomic Research Center. Setelah itu, sasaran operasinya meluas, Inggris, Amerika Serikat, Rusia, hingga Selandia Baru. Mereka ini berhasil membobol firewall dari fasilitas nuklir India. Setelah itu, mereka menuliskan pesan anti-nuklir pada situs webnya. Dan dalam satu jam setelah itu, pesan anti-nuklir mereka muncul bersamaan di 300 web lain, termasuk milik FIFA World Cup, Wimbledon, Ritz Hotel, dan situs kerajaan Arab Saudi. Makin populerlah mereka setelah berhasil menyerang perusahaan hosting Easy Space, dan hingga saat ini mereka belum teridentifikasi. Lihat kan, Biorka belum seberapa. Dan ingat, gak ada yang aman di dunia ini. Kalau kamu di jebol, berarti kamu tidak hati-hati.